Hi Hoi Hoi Pro Lovers, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, Mimin akan meringkas film Yip Men The Legend Is Born. Film yang menceritakan asal mula Yip Men bisa menjadi guru Wing Chun terkuat di bumi yang dirilis pada tahun 2011 lalu. Film ini menceritakan tentang awal mula guru Yip Men belajar beladiri Wing Chun bersama saudara angkatnya yang ternyata adalah seorang tentara Jepang. Namun, seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa kencangkan ikat celana kalian dan segera gantungkan BH di depan pintu rumah biar para tetangga keheranan dengan tingkah laku kalian. Serta jangan lupa menekan tombol songgrek ya, gengs. Kalau sudah, Mimin hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, mari kita nge-crut, crut, crut, crut. Scene dimulai saat orang tua dari guru Yip Men berbicara dengan guru Chan soal lahan miliknya yang digunakan guru Chan mendirikan perguruan Wing Chun. Dalam pertemuan tersebut, ayah dari guru Yip Men menolak pembayaran dan hanya menitipkan kedua anaknya untuk dilatih beladiri Wing Chun. Kemudian Yip Men dan Yip Ting Chi pun diperkenalkan kepada guru Chan. Kedua anak pengusaha kaya raya itu pun diberikan sebuah buku pedoman yang bersihkan tentang Wing Chun tradisional yang katanya adalah Wing Chun asli. Selanjutnya, diperlihatkan guru Chan sedang berlatih dengan Chung Soh sambil menutup mata mereka. Saat mereka latihan melakukan pengecerotan, guru Chan memperlihatkan pukulan tipis-tipisnya dan di akhir latihan pengecerotan tersebut, guru Chan mengeluarkan pukulan 1 inci yang membuat Chung Soh terlempar. Usai latihan, guru Chan kemudian memberitahukan kepada para muridnya cara agar mereka bisa melakukan hal tersebut. Caranya, mereka harus fokus pada apa yang mereka rasakan bukan kepada apa yang mereka lihat. Seperti Mimin yang selalu melihat jiwai-jiwai cantik. Di saat-saat terakhir guru Chan akan Metong, dia menitipkan Yip Men kepada Chung Soh karena menurutnya Yip Men adalah murid yang sangat berbakat. Serta meminta Chung Soh untuk meneruskan sekolah beladiri tersebut. Dan sang guru pun Metong alias Koit alias N. Sembilan tahun kemudian, Yip Men dan kawan-kawannya pun tumbuh dewasa. Saat itu Yip Men bersama dengan dua saudara seperguruannya pergi ke sebuah pameran. Guru Yip Men melihat ada sebuah gramofon yang dipamerkan. Ia pun pergi ke sana dan saat itu ia bertemu dengan wanita cuantik yang nantinya akan menjadi istri sahnya. Yip Men yang tak tahu bila piringan hitam tersebut mudah rusak, tak sengaja merusaknya. Namun sang wanita cuantik yang telah jatuh hati kepadanya langsung membayar piringan hitam tersebut supaya Yip Men tidak terkena masalah. Wanita cuantik itu pun pergi tanpa memberitahukan namanya kepada Yip Men. Di tempat tersebut juga ada sebuah pertunjukan, namun tiba-tiba segerombolan pria nackal datang dan mengecahukannya. Lalu wanita cuantik yang menyukai Yip Men datang dan langsung memarahi sang ketua dari pria nackal tersebut. Tak terima dimarahi, sang pria berkaca mata bulat itu hendak menampar calon istri Yip Men. Dan benar saja, Yip Men datang tepat waktu dan menghentikan gerakan dari si pria nackal tersebut dan pengecerotan antar mereka pun terjadi. Saat keduanya melakukan pengecerotan, Yip Men dengan mudahnya mengalahkan sang pria berkaca mata itu. Lalu langsung pergi membantu rekan-rekannya yang sudah kewalahan menghadapi para anak buah dari pria nackal berkaca mata hitam itu. Si pria berkaca mata kemudian datang lagi dengan membawa sembila pisau dapur untuk membunuh Yip Men. Namun aksinya itu berhasil dihentikan oleh calon istrinya Yip Men. Dan Yip Men pun langsung mengambil pisau dapur tersebut lalu menerongkan kepada si pria berkaca mata bulat itu. Kemudian diperlihatkan Yip Men akan pergi ke Hong Kong untuk menghinyam pendidikan di sana. Sehingga kemudian memperlihatkan Yip Men sedang bermain hoki dengan teman-temannya. Usai bermain, tiba-tiba seorang siswa bule menghina para siswa Cina yang membuat Yip Men naik pitam dan mengajak sang bule untuk melakukan pengecerotan. Karena memang dirinya adalah seorang murid Wing Chun berbakat, dengan mudahnya Yip Men mengalahkan si pria bule itu. Usai menghajar si bule, Yip Men menjadi sangat terkenal di Hong Kong. Sin pun berlanjut, di mana Yip Men pergi ke sebuah toko obat herbal untuk membeli obat dan mengobati luka dari si bule yang ia hajar tadi. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek yang merupakan seorang master Wing Chun, alias saudara dari guru Chan yang bernama Leung Pi. Kemudian sang kakek mengajak Yip Men untuk bertarul. Namun Yip Men seolah meremehkan keberadaan dari sang kakek tersebut. Tak disangka, sang kakek langsung melakukan penyerangan kepada Yip Men. Saat keduanya melakukan pengecerotan, Yip Men yang sudah serius selalu terkena serangan dari sang kakek. Namun karena melihat gerakan sang kakek tidak seperti Wing Chun yang diajari oleh guru Chan, Yip Men kemudian mengatakan bila gerakan tersebut bukanlah Wing Chun. Karena menurut guru Chan, gerakan Wing Chun 70% adalah gerakan tangan, sementara 30% kaki. Lalu sang kakek mengatakan bila Wing Chunnya tersebut sudah ia sempurnakan dengan menambahkan beberapa gerakan. Mendengarkan hal tersebut, Yip Men kemudian menyanyakan nama sang kakek. Dirinya pun kaget bukan lain setelah menyetaui bila sang kakek adalah Leung Pi, anak dari guru besar Wing Chun di Fosan. Sang kakek kemudian menawarkan Yip Men untuk diajari gerakan sempurna dari Wing Chun. Yip Men pun mau menerutinya. Kesokan harinya, mereka berlatih di mana terlihat Yip Men diajari untuk menggunakan Toya, serta melakukan gerakan tambahan yang diciptakan oleh Leung Pi. Sing kemudian berpindah dengan memperlihatkan pria Jepang dengan topikoboy bernama Kitano alias Mbah Dugun. Aktor yang menyelundupkan anak-anak Jepang untuk menjadi mata-mata di Cina, termasuk Yip Ting Chi. Saat itu, posisi Yip Ting Chi sudah menjadi wakil dari asosiasi beladiri Cina. Usai menyelesaikan sekolahnya di Hong Kong, Yip Men kemudian kembali ke Fosan. Saat tiba di perguruan Wing Chun, dirinya langsung ditantang oleh kakak angkatnya untuk melakukan uji pengecerotan. Saat keduanya melakukan pengecerotan, Yip Ting Chi sangat kualahan menghadapi jurus-jurus Yip Men yang diajari oleh Leung Pi. Sang kakak angkat kemudian memprotes gerakan Yip Men dengan mengatakan bila Wing Chun tidak memiliki tendangan setinggi itu. Kemudian pengecerotan persahabatan antara mereka pun kembali dilanjutkan. Pengecerotan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Yip Men dengan mencekram leher dari kakak angkatnya. Ternyata gerakan dari Yip Men diperhatikan oleh guru Chong Soh yang membuatnya marah kepada Yip Men karena dinilai tidak menjaga keaslian dari Wing Chun. Saat mereka sedang duduk untuk santap malam bersama, Chun Soh kemudian bertanya kepada Yip Men mana gerakan Wing Chun yang asli? Milik guru Chan atau milik guru Leung Pi? Yip Men kemudian menjawab bila Wing Chun yang diajari oleh Leung Pi adalah Wing Chun yang gerakannya telah disempurnakan sehingga bisa digunakan untuk bertarung jarak dekat maupun jarak jauh. Namun Chun Soh mengatakan bila Leung Pi sebenarnya belum sepenuhnya menguasai gerakan Wing Chun yang diajari oleh guru besar mereka. Perkataan tersebut pun dibantah oleh Yip Men karena menurutnya bagaimana mungkin Leung Pi bisa menyempurnakan gerakan Wing Chun bila ia tak menguasai gerakan Wing Chun tradisional? Perkataan tersebut kemudian membuat Chun Soh marah dan langsung mengajak Yip Men melakukan pengecolotan dengannya. Dalam pengecolotan tersebut Yip Men terlihat beberapa kali bisa mengalahkan Chun Soh. Namun karena ia ingin menjaga keormatan Chun Soh sebagai guru dari perguruan Wing Chun, dirinya menghentikan beberapa serangannya yang sebenarnya sudah bisa membuat Chun Soh kalah. Pada akhirnya Yip Men memutuskan untuk berpura-pura kalah dengan cara membiarkan Chun Soh melemparnya. Scene kemudian berpindah di mana Yip Men pergi ke sebuah bioskop. Di sana dirinya kembali bertemu dengan wanita Chuan Tiki yang akan menjadi istrinya nanti. Keduanya pun melepas kangen karena sudah lama tidak bertemu. Namun bukan untuk melakukan pergesekan, melainkan menghabiskan waktu bersama dengan cara jalan-jalan keniling kota. Dan bibit cinta di antara keduanya pun mulai mekar. Namun tidak ada aksi mantap-mantap di sana. Scene kemudian berpindah di sebuah pernikahan antara Ting Chi dan Mei Wei. Namun sehari sebelum mereka melangsungkan pernikahan, Yumi atau anak dari Mbah Dukun datang menemui Ting Chi dengan memberikan sebuah bingkisan yang didalamnya terdapat surat perintah agar Ting Chi menghabisi ketua asosiasi beladiri Jing Wu. Pada malam itu, Li Mang Ho atau ketua asosiasi Jing Wu sudah mabuk berat. Iya, mabuk. Dan dirinya diantarkan pulang oleh Yip Man. Namun ternyata usai ia ditinggalkan Yip Man, Ting Chi menghabisi sang ketua asosiasi Jing Wu dengan luka cengkraman di lehernya. Melihat luka yang dialami oleh Li Mang Ho, Yip Man kemudian menemui kakak angkatnya dan memintanya mengaku bila dirinya lah yang menghabisi ketua asosiasi Jing Wu. Namun Ting Chi yang memang adalah manusia munafi bersumpah bila bukan dia yang melakukannya. Tiba-tiba kepala polisi fosan datang dan menangkap Yip Man karena dirinya diduga kuat yang menjadi aktor utama dalam pembunuhan ketua asosiasi Jing Wu. Yip Man pun dipenjarakan. Setelah kematian dari ketua asosiasi Jing Wu, Ting Chi yang semula menjabat sebagai wakil kemudian diangkat menjadi ketua. Scene kemudian berpindah di mana Yip Man berhasil bebas dari penjara karena calon istrinya melaku bila di malam kematian ketua asosiasi Yip Man sedang tidur bersamanya dan melakukan aksi mantap-mantap. Berkat pelakuan tersebut, Yip Man pun dibebaskan. Yip Man kemudian berjanji kepada calon istrinya yang bernama Wingsi bila dia akan menikahinya. Scene kemudian berpindah di mana Mei Wei membuka sebuah kotak bingkisan yang merusakan surat perintah kepada Ting Chi untuk menghabisi ketua asosiasi. Hal tersebut membuatnya sangat kecewa dan memutuskan untuk bunuh diri. Namun aksi bunuh dirinya berhasil digagalkan oleh Ting Chi. Kemudian Ting Chi melakukan janji-janji manis yang membuat Mei Wei tenal. Agar mereka bisa aman, di malam hari Ting Chi dan Mei Wei hendak pergi mencari tempat baru. Namun di tengah perjalanan mereka diadang oleh para orang Jepang di bawah kepemimpinan Mbaha Dukun alias Kitano. Pada pertemuan tersebut, Mbaha Dukun memerintahkan Ting Chi untuk menghabisi Chusou. Karena dia sudah mengetahui bila Ting Chi lah yang membunuh ketua asosiasi Jinjinu. Serta ia juga mengetahui bahwa Ting Chi adalah tentara Jepang. Perintah tersebut awalnya ditolak oleh Ting Chi sehingga pengecelotan antara mereka terjadi. Namun Mei Wei berhasil disandra oleh Kitano dan mengancam akan membunuh Mei Wei bila Ting Chi tidak menjalankan perintahnya untuk menghabisi Chusou. Sin kemudian berpindah dengan memperlihatkan Chusou bersama dengan dua orang muridnya datang ke perguruan untuk mencari Ting Chi. Sesampainya di sana, mereka kemudian berpencar untuk mencari di mana Ting Chi berada. Dan kedua muridnya malah menemukan teman-teman mereka di seka. Ternyata Ting Chi yang menggunakan penutup wajah layaknya seorang luja melihat kedua murid tersebut dan langsung menghajar mereka. Sementara itu, Chusou pergi ke tempat gurunya untuk meminta maaf kepada sang guru atas apa yang terjadi saat ini. Dan tiba-tiba datang para samurai Jepang dan langsung melakukan penyerangan kepada Chusou. Awalnya, Chusou masih bisa mengatasi mereka. Namun saat Ting Chi datang membantu para samurai, keadaan berbalik. Meski begitu, Chusou masih berhasil menyelamatkan papan nama gurunya serta membuka penutup wajah Ting Chi. Kemudian, Chusou menggunakan meja altar untuk melakukan gerakan baling-baling bambu. Dan keluar dari kepungan itu, Yip-Man yang sudah bebas dari penjara pun datang ke tempat tersebut dengan menggenggam tongkat. Dan pengecerotan antara Yip-Man versus everybody pun terjadi. Dalam pengecerotan itu, Yip-Man berhasil membuat para samurai Jepang tersebut tumbang. Kemudian, dia melanjutkan pengecerotan tersebut yang membuat seorang samurai wanita alias anak dari Mbah Dukun memetong. Setelah itu, terjadilah pengecerotan antara kakak beradik dengan menggunakan tangan kosong. Dalam pengecerotan tersebut, sempat terjadi aksi jual-beli pukulan serta teknik-teknik terhebat mereka. Ting Chi dengan menggunakan jurus karate dan judonya, sedangkan Yip-Man menggunakan Wing Chun yang telah disempurnakan. Di akhir pengecerotan antara kakak beradik itu, Yip-Man berhasil keluar sebagai pemenang. Setelah ia berhasil mengunci gerakan Ting Chi dan mematahkan kakinya. Cung-Suk kemudian bertanya alasan Ting Chi melakukan pengkhianatan tersebut. Dan Ting Chi mengatakan bila sebenarnya ia adalah seorang tentara Jepang yang bernama Tanaka Ekitsu. Usai mendengar pengakuan tersebut, Cung-Suk kemudian menanyakan keberadaan Mei Wei saat ini. Dan Ting Chi pun mengatakannya. Mengetahui tempat dimana Mei Wei disekap, Yip-Man langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung berhadapan dengan Mbah Dukun. Dan Ting Chi pun metol bunuh diri. Setibanya di tempat Kitano, pengecerotan curang pun dimulai. Dimana Yip-Man disembur oleh Mbah Dukun dengan tinta putih, eh maksudnya kapur ajaib. Awalnya, Yip-Man kewalahan menahan gempuran dari si Mbah Dukun. Namun setelah dirinya mengingat pesan sanggur yang mengatakan cara bertarung sambil merem, Yip-Man kemudian mencoba cara tersebut dan berhasil mengalahkan Mbah Dukun serta membebaskan Mei Wei. Scene kemudian berpindah pada 14 tahun kemudian. Terlihat Yip-Man dan Wingsi sudah menikah serta memiliki seorang putra. Mereka pun tinggal di sebuah rumah peninggalan mendial ayah dari Yip-Man dan film pun tamat. Jadi itulah cerita sebelum Yip-Man menjadi seorang guru terkuat di bumi, yang mana ia merupakan anak dari pengusaha kaya, serta merupakan murid dari kedua guru Wingsun terhebat, serta sempat hidup bersama kakak angkat yang merupakan seorang pengkhianat. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini ya gengs. Mimin pamit undur diri dulu. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.